Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan terberat hitlain pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Menteri Sosial Teririsme hari ini mendampingi Menko PMK Mohaja Effendi menyalurkan bantuan tunai di kantor Kelurahan Jebres, Kota Surakarta Tiga bantuan yang diberikan diantaranya bantuan panganung tunai, bantuan program sebangko, program keluarga harapan, dan bantuan sosial tunai Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan menyaksikan proses penyaluran BPNT atau program sembako di Ewarongku Benggalon di Kelurahan Jebres, Kota Surakarta pada Jumat 29 Januari 2021 Di Provinsi Jawa Tengah, bantuan tunai menyasar KPM yang tersebar di 35 kabupaten kota BPNT program kartu sembako disalurkan senilai total 616,8 miliar untuk 3.084.000 KPM Sedangkan PKH disalurkan senilai total 1,4 triliun untuk 1.568.211 KPM Dan bantuan sosial tunai senilai total 359,3 miliar untuk 1.197,789 KPM Tim Lipitan, laporkan Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo lakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Agung untuk membahas sejumlah kerjasama yang akan dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung Setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke sejumlah stakolri terkait Kali ini Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo bersilaturami ke kantor Kejaksaan Agung Selain melakukan silaturami kepada Jaksaan Agung Burhanuddin Kapolri juga membahas sejumlah rencana kerjasama untuk meningkatkan sinir kita seantar penegak hukum Burhanuddin mengaku, ini bukan kali pertama Jenderal Polisi Listio Sigit mengunjunginya Sebelumnya, mantan kabar reskrim Polri ini sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Agung dalam rangka koordinasi terkait tugas Dalam kunjungannya, Kapolri didampingi oleh sejumlah perwira tinggi Polri Selaku Kapolri yang baru tentunya saya harus soan ke beliau Dalam rangka tentunya yang pertama melaksanakan silaturahmi Yang kedua tentunya meningkatkan soliditas, sinergitas Antara kesama aparat APH dalam hal ini Polri selaku penyidik dan Kejaksaan adalah mitra kami dalam hal penuntutan Sehingga tentunya dengan soliditas, dengan sinergi Maka upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa memberikan tidak hanya kepastian hukum Namun juga bagaimana melakukan penegakan hukum yang berkeadilan Ini betul-betul bisa kita laksanakan Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Demikian terberatah neto yang hari ini Tetap memakai maskar, patut protokol kesehatan Sampai jumpa Salam terberatah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!